Kelelawar hijau jilid 2. Badannya tergetar mundur tiga langkah lebar ke belakang sementara tangkai kemala hijau tadi menancap di atas telapak tangannya dalam-dalam. Darah segar-segera mengucur keluar lewat jari-jari tangannya ia berdiri menjublak di tempat semula. Tiga orang gembong iblis lainnya juga ikut merasa terkesiap setelah menyaksikan kehebatan lawan serentak mereka menyerbu ke depan dan mengeroyok si anak muda itu. Sebelum Cai Hai turun tangan terlebih dahulu aku hendak menasehati kalian semua, seru lem kongpak dengan suara keras dan aku pun tahu menasehati kalian sama halnya dengan memetik kecapi di depan kebau, tetapi aku masih ingin memberikan satu jalan keluar bagi kalian semua. Bila kalian tahu diri cepat-cepatlah bertobat dan kembali ke jalan benar sebab itulah jalan menuju kehidupan yang langgeng haruslah kalian tahu. Belum habis si anak muda itu berkata, keempat orang gembong iblis itu telah membentak keras, serentak mereka menyerbu ke arah depan. Melihat perbuatan orang itu lem kongpak segera membentak pula, hawa saktinya segera dihimpun di telapak dengan sorot metu yang menggidikan hati ia keluarkan jurus payung sengkalanya yang hebat untuk menyambut serangan lawan. Dalam sekejap metu hawa khai keng menderu-deru laksana gulungan ombak di tengah samutra, seluruh permukaan bumi bergetar keras. Sereet, 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 sertei. Empat kali desiran tajam. Menggeletar di angkasa dengan sempoyo ogan keempat orang itu mengundurkan diri kurang lebih satu tombak. Jauhnya dari tempat semula jubah panjang mereka terpapas putus semua separuh bagian bahkan robekan itu rata dan teratur seolah-olah dibabat dengan senjata tajam. Suasana di kalangan segera berubah jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun dengusan napas berat dan terengah-engah terdengar memancar dari hidung. Keempat orang gembong iblis tadi bagaikan ayam jago yang kalah bertarung mereka berdiri menjublak dengan wajah sangat ketakutan. Cepat enyah dari sini bentak lem kongpak sambil tertawa dingin. Sebelum pun jen berubah pikiran untuk menghabisi jiwa kalian, lekaslah tinggalkan tempat ini hingga nyawa anjing kalian untuk sementara waktu masih bisa dipertahankan. Sekonyong-konyong, dari tengah udara berkumandang datang suara desiran angin tajam, dua sosok bayangan manusia bagaikan burung elang melayang turun ke atas permukaan. Lem kongpak tercekat hatinya melihat gerakan tubuh orang dengan cepat sinar matanya dialih tan ke arah raut wajah kedua orang itu. Ternyata mereka berdua bukan lain adalah pangcu dari perkumpulan bulu hijau serta si kakek kurus ceking yang pernah dijumpainya beberapa saat berselang. Dua bersaudara silu itu tak tahu asal-usul dari si kakek kurus ceking tersebut. Melihat kehadiran kedua orang gembong iblis itu mereka segera bersiap sedia untuk melancarkan serangan. Kalian berdua harap segera berlalu dari sini seru lem kongpak dengan suara berat. Sebagai seorang jago dari kalangan lurus dan patriot sejati tentu saja liu haus yang serta liu haus yang tak sudi tinggalkan dia seorang diri di situ. Maka walaupun si anak muda itu sudah berseru namun tubuh mereka sama sekali tak berkutik dari tempat semula. Terdengar si kakek kurus ceking tadi telah menegur, apakah kau adalah lem kongpak, si jago muda yang baru saja muncul di dalam dunia perselatan. Sedikit pun tidak salah, dan aku rasa kau pastilah kuntun siu si kakek ombak menggulung bukan sahut lem kongpak lentang. Heeh, heeh, kakek ombak menggulung tertawa seram. Belum pernah ada orang yang berhasil melanjutkan hidupnya setelah menyebut langsung julukan loohu. Sungguh besar bacot anjingmu lem kongpak pun tertawa dingin. Ini hari aku akan suruh kau melek mati lebar iblis tua bagaimanakah dengan keadaan keempat orang nyonya tua itu saat ini? Bajingan cilik, kau berani memerolok-olok diri loohu. Heeh, 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 bih, titik mereka telah ditolong orang semua. Bajingan keparat hampir saja kau akan menjadi anakku. Mendengar perkataan itu, lem kongpak pun merasa hatinya jadi lega dan kemurungan serta kekesalan mulai lenyap dari raut wajahnya. Ia tahu bahwa ibunya belum sampai ternoda di tangan iblis ini. Tanpa terasa keberaniannya muncul kembali, teriaknya dengan suara keras, Leblis tua ini hari aku akan memukul tubuhmu hingga kau mencium tanah, akan kupaksa kau untuk pulang sambil merangkak bagaikan seekor anjing. Sepasang biji matu si kakek ombak menggulung yang kecil bagaikan matu, tikus kontan melotot sebesar-besarnya, sinar matu yang dingin menggidikan hati memancar keluar dari kelompak matanya. Tangkap dia teriaknya. Perlahan-lahan pangcu dari perkumpulan liok maopang itu maju ke depan, serunya dengan nada keras. Kalau sekarang kau ingin melarikan diri mungkin masih ada waktu bagimu. Ucapan ini kedengarannya seperti lagi menyindir dan mengolok-olok lemkong pak tetapi di samping lain mengandung pula unsur kisikan atau dengan perkataan lain ia sedang memberitahukan kepadanya, bila ia hendak mengundurkan diri maka mereka tak akan mengejar. Tentu saja lemkong pak juga menyelami maksud hatinya, ia segeru tertawa dingini berdual satu lawan satu membuat orang jadi jemuh dan tidak sabar, lebih baik kalian maju bersama-sama saja. Ketua dari perkumpulan bulu hijau itu segera membentak keras, angin pukulan tajam itu meneru-deru, daerah seluas 10 persegi terbungkus dalam angin pusaran yang keras, membuat pasir dan debu berterbangan memenuhi angkasa. Lemkong pak segera menghimpun delapan bagian hawa murninya ke dalam telapak lalu mendorong tangannya ke depan dan melancarkan pukulan dengan jurus ketujuh dari ilmu sakti payung sengkala. Bela am, pasir debu dan batu kerikil berterbangan memenuhi seluruh angkasa, di tengah ledakan keras yang memekakkan telinga masing-masing pihak mundur. Tiga, langkah lebar ke belakang, rupanya kesaktian yang dimiliki kedua orang itu seimbang. Heeh, heeh, heeh. Eh, rupanya kau memang sedikit punya kehebatan, jengek untun siu si kakek ombak menggulung sambil tertawa seram. Tunggu sebentar selalem kom, pak, tenaga luakang yang dimiliki kita berdua-berdua dalam keadaan seimbang, beranikah kau adu kekuatan dan kelihayan dengan diriku di dalam hal jurus serangan? Heeh, 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 heeh. Pun pangcu dengan senang hati akan mengiringi kemauanmu itu, habis berkata ia menyingkap jubahnya dan ambil keluar sebuah tongkat penakluk iblis yang terbuat dari emas murni. Lam Kong Pak juga tak mau unjukkan kelemahan, ia cabut keluar tanduk naga saktinya dan pasang kuda-kuda mempersiapkan serangan. Penaga dalam yang dimiliki kedua orang ini seimbang, lagi pula jurus serangan yang mereka miliki pun hampir sama kuatnya, pertarungan antara kedua orang tokoh sakti dunia persilatan ini bisa dibayangkan sampai di manakah kehebatannya. Napsu membunuh, kematian dan maut mulai menyelimuti seluruh kalangan pertarungan. Lam Kong Pak tak membuang waktu terlalu lama, senjata tanduk naganya diayun ke depan, dengan membawa desiran tajam segera meluncur dari atas menghajar ke bawah, serangan ini telah membuka jurus pembukaan dari ilmu sakti payung sengkala. Ter-a-a-ang bentrok keras berkumandang memenuhi angkasa, percikan api memancar keempat penjuru, setelah mundur kedua orang itu menerjang maju lagi ke depan, angin desiran tajam merobek setiap udara yang berada. Di dalam lingkungan jarak setiap 10 tombak persegi, dan membentuk sebuah pusaran angin puyuh yang dirasyat. Pekohonan syong yang tumbuh di luar jangkauan 10 tombak bergoy yang kencang bagaikan tertiup angin taupan, daun dan ranting berguguran ke atas tanah. Dua bersaudara siliu dengan ketakutan dan hati tercekat buru-buru mundur ke belakang pakaian mereka berkibar tajam terhembus angin keras. Tra-a-ang, tra-a-ang titik suara dentingan keras yang memekatkan telinga bergema tiada hentinya di angkasa bagaikan tukang besi yang sedang menempa besi baja. Terdengar kedua orang itu hampir pada saat yang bersamaan membentak keras, dua macam senjata mustika yang tak ternilai harganya itu saling membentur satu sama lainnya menimbulkan suara pekehkan nyaring. Dari luar kalangan pertarungan bergema datang suara jeritan kaget, tampaklah dua macam benda mustika itu menjelat ke tengah udara. Pada saat yang bersamaan pula kedua orang itu enjotkan badannya melayang ke tengah udara dan menyambar senjata milik masing-masing. Pada ketinggian 40 tombak kedua orang itu berhasil menyambret senjata masing-masing, kemudian dengan mengeluarkan jurus Hengsyulak HOO atau menyapu datar enam kelompok kembali terjadi bentrokan keras di tengah angkasa. Tubuh kedua orang itu dengan cepat meluncur turun kembali ke atas permukaan bumi dalam pertarungan ini pun tak dapat ditentukan siapa menang dan siapa kalah. Debu, pasir dan batu kerikil berserakan di mana-mana, suasana dalam kalangan tercekat dalam kesunyian yang luar biasa. Kau mundur kembali bentak si kakek ombak menggulung dengan suara nyaring. Dengan mulut membungkam Seng ketua dari perkumpulan bulu hijau seperah mengundurkan diri ke belakang, sementara kuntun siu si kakek ombak menggulung selangkah demi selangkah masuk ke dalam kalangan. Gembong iblis ini sejak 80 tahun berselang telah menjago seluruh kolong langit, setelah mengasingkan diri beberapa tahun lamanya. Kehadirannya kali ini di dalam dunia persilatan tentu saja disertai dengan kepandayan yang lebih dasyat. Dan bisa dibayangkan pula sampai di mana kehebatannya dalam melancarkan serangan nanti. Bajingan cilik terdengar kuntun siu si kakek ombak menggulung berseru dengan suara berat. Andai kata kau sanggup menyambut tiga jurus pukulan loohu maka kedudukan ketua dari perkumpulan bulu hijau segera akan kuserahkan kepadamu. Heheheh titik pendapat serta jalan pikiran yang berbeda tak bisa berjuang bersama, siapa yang sudi menjabat kedudukan sebagai pangcu jengek lemkong pak sambil tertawa dingin. Air muka kuntun siu si kakek ombak menggulung segera berubah jadi membesi, terlihatlah tubuhnya yang kurus ceking tinggal kulit pembungkus tulang itu mendadak menggelembung dan membesar beberapa kali lipat dari keadaan semula. Dalam sekejap metu daerah seluas tiga tombak di sekeliling tubuhnya tertutup oleh selapis kabut warna hitam yang tipis. Lam Kong pak sadar bahwa ilmu tenaga dalam kintun keng hie yang dimiliki gembong iblis itu luar biasa lihainya, ia tak berani berayal segenap tenaga dalam yang dimilikinya segera dihimpun di dalam telapak siap menghadapi segala kemungkinan. Mendadak titik tong titik toong, terdengar suara dentingan nyaring berkumandang datang, disusul munculnya dua orang manusia tembaga berjalan secara berdampingan mendekati tempat itu. Setelah berhenti di tengah kalangan salah satu di antara manusia tembaga itu mengulurkan tangannya menunjukkan gaya seperti mempersilahkan sedangkan manusia yang lain segera anggukan kepalanya dan berjalan mendekati kintun siu si kakek ombak menggulung. Heheheheh terdengar si kakek kecil ceking itu tertawa seram. Keempat orang perempuan itu pastilah kalian yang telah menolongnya, loohu bersumpah hendak membekuk kalian semua. Sambil berkata ia segera melancarkan sebuah cengkeraman menyambar tubuh manusia tembaga itu. Dengan gesit dan sebat manusia tembaga tadi merangkak ke bawah menghindarkan diri dari datangnya serangan siapa tahu kintun siu si kakek ombak menggulung bukanlah manusia sembarangan, dengan gerakan yang tak berubah sedikit pun kembali ia lancarkan sebuah cengkeraman ke depan. Di dalam posisi yang terdesak tak mungkin lagi bagi manusia tembaga itu untuk menghindarkan diri. Menyaksikan si manusia tembaga itu terancam marah bahaya, lemkong tak segera mempersiapkan diri untuk turun tangan. Belah am terdengar suara bentrokan keras berkumandang memecahkan kesunyian, si manusia tembaga itu tergetar mundur tiga langkah lebar ke belakang, di atas pakaian tembagainya tertera jelas lima buah bekas telapak tangan yang berwarna merah. Lemkong pak jadi amat terperanjat, ia segera majukan tubuhnya melancarkan tubrukan. Tetapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu si manusia tembaga yang lain telah ulapkan tangannya memberi tanda kepadanya agar mengundurkan diri, sedangkan ia sendiri segera maju ke depan mendekali tubuh kintun siu si kakek ombak menggulung. Kedua orang manusia tembaga itu sendiri sejajar dan berdampingan, tetapi kintun siu si kakek ombak menggulung sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap mereka, sekali lagi badannya menerjang ke depan, daerah seluas 35 tombak segera terkurung kembali di dalam angin pukulan yang maha dasyat. Udara jadi gelap desiran tajam menderu-deru begitu seram dan ngerinya suasana ketika itu sehingga menyerupai neraka. Tiba-tiba kintun siu si kakek ombak menggulung merentangkan sepasang telapaknya ke samping, secara terpisah ia tekan batok kepala kedua manusia tembaga itu. Belah aam, kembali terjadi benturan yang memekatkan telinga, debu dan pasir berterbangan memenuhi angkasa, tubuh kedua orang manusia tembaga itu ternyata kena dihantam sampai menancap di dalam tanah sedalam dua depal lebih. Penaga dalam yang begini dasyat dan sempurnanya benar-benar luar biasa dan sukar dibayangkan dengan kata-kata tetapi dengan cepat kedua orang manusia tembaga itu pun memberi reaksinya, serentak mereka lancarkan sebuah pukulan dasyat dengan jurus sakti payung sengkala. Belah aam, pasir dan debu berterbangan memenuhi angkasa, diikuti terdengar suara robekan nyaring menggema memecahkan kesunyian, ternyata pakaian tembaga dari manusia tembaga itu sudah tersambar robek. Dengan pakaian bagian dada yang robek mencapai beberapa depa panjangnya, kedua orang manusia tembaga itu buru-buru mengundurkan diri sejauh satu tombak lebih dari tempat semula. Lam Kong Pak membentak keras, senjata tanduk naga saktinya diiringi desiran angin pukulan yang paling kuat meluncur keluar menghantam batok kepala kakek ombak menggulung. Seluruh bumi dan tanah bergetar keras, seakan-akan terjadi gempa bumi yang paling dasyat semuanya goncang dasyat. Badan dua bersaudara silu terlempar ke udara sejauh satu tombak lebih dari tempat semula dan jatuh terduduk di atas tanah. Sedangkan Lam Kong Pak sendiri dengan sempoyongan mundur tujuh delapan langkah dari tempat semula, persendian tulang lengan kanannya terlepas dari sambungaan dan tergantung lemas ke bawah titik. Heeh, heeh, kuntun siu si kakek ombak menggulung tertawa seram, dengan wajah menyeringai selangkah demi selangkah ia maju ke depan menubruk ke arah tubuh dua orang manusia tembaga itu. Di saat yang amat kritis itulah, mendadak dari tempat kejauhan kembali muncul seorang manusia tembaga yang diiringi oleh empat orang nyonya tua. Manusia tembaga yang diiringi oleh empat orang nyonya tua. Begitu sampai di tengah kalangan, dengan nada penuh kegusaran keempat orang nyonya tua itu segera membentak keras dan masing-masing melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. Sekali lagi terjadi benturan keras yang memekikan telinga, tidak ampun lagi badan keempat orang nyonya tua itu terpental sejauh satu tombak lebih dari tengah kalangan dan jatuh terjengkang di atas tanah. Si manusia tembaga yang datang kemudian ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun meneruskan langkahnya setindak demi setindak mendekati tubuh kakek ombak menggulung. Setelah berulang kali berhasil memukul keok beberapa orang totoh silat dunia persilatan yang tersohor akan kelihayannya, kuotun siu si kakek ombak menggulung semakin tak kabur lagi sambil tertawa sombong lalu balas mendekati tubuh si manusia tembaga itu dua langkah titik tiga langkah titik. Pada saat yang bersamaan kedua orang itu sama-sama melancarkan sebuah pukulan ke depan, belaam, bumi goyang, gunung bergoyang. Empat penjuru bergetar keras membuat pohon syong yang tumbuh di sekitar situ bergemencitan dan roboh tumbang ke atas tanah. Begitu dasyat bentrokan itu sehingga debu dan pasir berterbangan menutupi pemandangan di sana, dengan ketakutan dan sambil menjerit-jerit ngeri kawanan iblis itu melarikan diri terbirit-birit dari situ. Menanti debu dan pasir telah reda kembali, pemandangan di sekitar sana telah pulih seperti sedia kala. Terlihatlah ketiga orang manusia tembaga itu telah lenyap tak berbekas, bahkan si kakek ombak menggulung pangcu dari perkumpulan bulu hijau serta sekalian kawanan iblis pun tidak tampak batang hidungnya lagi titik. Saat itu di sisi kalangan tinggal empat orang nyonya tua serta lemkong pak lima orang. Di samping itu pada jarak lima enam tombak dari tengah kalangan dua bersaudara siliu dengan kepala pecah darah bercucuran dan badan penuh lumpur menggelep tak tak sadarkan diri. Suasana di tengah kalangan sunyi dan sepi bagaikan di tanah pekuburan, di dalam sebuah lang yang besar dan sedalam beberapa tombak hanya tersisa beberapa buah lempengan tembaga belaka. Lemkong pak segera menubruk ke arah Sanhons yang sambil serunya, LBU kau tidak menderita luka bukan? Masih untung keadaanku baik-baik saja, jawab perempuan Shishan itu sambil tersenyum. Nak tenaga dalammu telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat, Meskipun kau masih bukan tandingan dari kuntun siu si kakek ombak menggulung, tetapi dengan pangcu dari perkumpulan liok maopang kekuatanmu adalah seimbang sejak hari ini kau sudah terhitung sebagai seorang tokoh silat yang paling lihai di dalam dunia persilatan. Saking terharunya titik-titik air matu bercucuran membasai wajah Sun Hons yang, ia segera memeluk tubuh lemkong pak erat-erat. Dalam pada itu dua bersaudara siluat telah merangkak bangun dari atas tanah, karena merasa malu untuk berdiam lebih lama lagi di situ dengan hati sedih mereka segera berlalu dari situ. Di pihak lain toa peilongin si perempuan naga pengasingan telah membentak dengan suara keras. Sun Hons yang kita berhasil meloloskan diri dari kematian dan memungut kembali jiwa kita, itu berarti bahwa sudah tiba pula saatnya bagi kita berdua untuk menyelesaikan dendam sakit hati yang terikat di antara kita berdua. HMMMRM siapa yang juri terhadap dirimu sahut Sun Hons yang dengan gusar pula. Sambil berpandang-pandangan dengan penuh kemarahan, kedua orang itu siap sedia untuk melangsungkan pertarungan. Lam Kong Pak yang menyaksikan kejadian itu segera berteriak dengan suara keras. Kalau memang di antara kalian berdua tiada ikatan dendam sakit hati yang sedalam lautan, berada dalam keadaan bahaya dan musuh tangguh berada di depan mata. Seharusnya kita bersatu padu untuk menghimpun tenaga, perselisihan yang tak ada gunanya kenapa musti dibereskan dalam keadaan seperti ini. Titik. Pak Jie, kau tak usah turut campur, berulang kali nenek pengemis ini mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh dan tak enak didengar, ia anggap aku dijeri kepadanya. Ihm, persoalan ini memang sudah sepantasnya kalau diselesaikan hari ini juga. Di antara kita berempat pernah selama beberapa hari hidup bersama dalam kesengsaraan dan penderitaan. Teriak Ibu Tong Hoi sisai jubulan ke-6 dengan keras. Setelah lepas dari bencana, seharusnya kita baik-baik menjaga sisa hidup kita selanjutnya, apakah kalian berdua sudi memandang di atas wajah Cici untuk menyelesaikan persoalan ini sekirah baik-baik? Tanda petik. Enci Tong kau tidak tahu, teriak perempuan naga pengasingan dengan cepat. Tempo dulu ia telah merampas kitab pusaka payung sengkala dari tangan Siaw Moai bahkan mendorong pula diri Siaw Moai sehingga terjerumus ke dalam jurang yang tak terkirakan dalamnya dan masuk ke dalam mulut naga bertanduk tunggal. Karena kejadian itu aku harus menahan siksaan selama puluhan tahun lamanya. Coba kau bayangkan perempuan semacam ini apakah tidak pantas kalau kusinkirkan dari muka bumi? Terutama sekali dia adalah perempuan cabul, perempuan tak tahu malu yang pintarnya merebut orang lelaki. Mendengar perkataan itu Teng Hujian jadi tertegun. Koto Aci katanya. Dapatkah kau menerangkan dengan lebih jelas lagi atas persengketaan kalian di masa lampau? Tong To Aci, kau jangan percaya dengan omongannya selasun hon siang dengan cepat. Setelah ditinggalkan oleh Sian Wan Ping otaknya jadi miring dan jadi gila bagaikan seekor anjing edan, coba kau tanya kepadanya siapakah yang sedang berebutan lelaki? Kedudukan Teng Hujian dalam tingkatan usia jauh lebih tinggi dari mereka semua, terhadap persengketaan yang terjadi di antara mereka pada masa silam pun sedikit banyak mendengar, karena itu dia pun berkata kembali, kita sudah lanjut usia dan umur kita telah melebih setengah abad, sekalipun di masa yang silam pernah terjadi persengketaan dan perselisihan setelah hidup sampai setua. Ini sepantasnya lah kalau pandangannya terhadap pelbagai masalah bisa lebih leluasa. Bukankah begitu Ciu Temo Ai? Ia mengangguk ke arah ibu dari Ciu Rit Bun dengan harapan agar si perempuan itu pun suka tampil ke depan untuk menyelesaikan persoalan ini. Siapa tahu di masa yang silam antara ibu dari Ciu Rit Bun dengan si perempuan naga pengasingan terikat oleh dendam permusuhan karena itu mendapat pertanyaan tersebut ia segera tertawa dingin. He 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 menurut apa yang siau muai ketahui, di masa yang silam hang lui hek si tamu angin geledek lem kong liu memang mempunyai hubungan dengan Enci Sun, tetapi Koto Aciye dengan kedudukannya sebagai seorang perempuan yang bersuami ternyata mati-matian mengejar terus diri lem kong liu tanpa ada maksud untuk melepaskannya. Merah padam selembar wajah kong hang hang setelah mendengar perkataan itu tanpa terasa hawa gusarnya segera memuncak. Perempuan cabul makinya. Kau yang sudi dijadikan istri kedua dari Ciu Cikeng jadi bintang kecilnya jadi gundiknya, jadi istri mudanya, kaulah yang tidak tahu malu, mungkin disebabkan permainan di atas ranjang dari Ciu Cikeng paling yahut, maka kau jadi kepincut, kau jadi terpikat dan tergila-gila oleh goyang pinggulnya. Titik. Mendengar ocahan yang kotor, rendah dan sangat rendah itu, Ciu Hujien jadi ikut naik pitam, teriaknya. Kau hang hang, janganlah karena malu dan kesal lantas jadi marah-marah sendiri. Peristiwa dirimu di masa silam yang telah mencintai serta tergila-gila dengar hang lui hek. Sudah dijadikan bahan tertawaan oleh umat bulim di kolong langit, di kalangan angkatan yang lebih tua siapa yang tidak tahu bahwa di antara kita berdua mana yang lebih tak tahu malu. Kau hang hang membentak keras, ia segera menerjang ke arah tubuh Ciu Hujien. Belam tubuh Ciu Hujien terhajar telak hingga badannya mencelat sejauh lima tombak dari tempat semula dan jatuh terjengkang di atas tanah. Titik. Dengan terjadinya peristiwa ini maka Sun Hons yang serta Tong Hujien jadi ikut mendongkol dan naik pitam. Sambil menubruk ke depan bentak Sun Hons yang keras-keras. Kau hang hang ini hari aku baru tahu kalau kau adalah seorang perempuan liar yang tak tahu malu, kau tak usah menganiaya orang yang lemah dan tak bertenaga. Kalau benar-benar bernyali mari kita saling bergebrak sebanyak seribu gebrakan. Tak usah banyak cincong dan pentang macot anjing lagi, kak enapa kau rampas kitab pusaka ilmu silat milikku Sun Hons yang tertawa dingin. Berhubung lemkong liu dihantam orang dan lukanya baru akan sembuh setelah mempelajari kitab pusaka payung sengkala, ditambah pula kitab pusaka payung sengkala itu bukanlah benda mustika milik nenek moyangmu maka siapapun berhak untuk mendapatkannya. Waktu itu pun Gien Toh tidak merampasnya dari tanganmu melainkan mendapatkannya dari tangan Sian Wan Peng. Apa dengan amat terperanjat kau hang hang berseru tertahan. Kau mendapatkannya dari tangan Sian Wan Peng. Ihem titik. Ihem emem titik boleh bilang tidak merampasnya tapi memungutnya dari tangan orang itu. Cies, kau hang hang meludah di atas tanah. Perempuan busuk kau tak usah ngomong tidak karuantan padasar yang kuat kitab pusaka itu selamanya berada di dalam sakuku, meskipun dengan Sian Wan Peng kami adalah suami istri tapi belum pernah ku perlihatkan kitab itu kepadanya, bahkan dimanakah kitab pusaka itu ku simpampun ia tidak tahu. Ihieh titik. Ihieh titik. Ihieh titik. Nah itulah dia, jengek Sun Hons yang sambil tertawa cekikikan justru karena dianggap. Sementara kalian suami istri berdua saling tidak percaya mempercayai maka sejak dulu kala ia sudah mempunyai rencana untuk mencuri kitab pusakamu itu. Ketika malam itu aku punya rencana hendak mencuri kitab pusaka, kebetulan sekali ku temui Sian Wan Peng sedang bertarung melawan seorang manusia berkerudung menggunakan kesempatan. Dan itulah aku menyusup masuk ke dalam di mana kemudian telah berjumpa dengan dirimu dan menghajar kau masuk ke dalam jurang sudah setengah harian lamanya aku mencari tanpa berhasil menemukan jejak kitab pusaka itu. Menanti aku keluar dari tempat itu maka temukan Sian Wan Peng sedang bertarung mencapai titik beradu jiwa dengan manusia berkerudung tadi, tetapi berhubung kekuatan mereka berimbang maka sulit ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kemudian diaris aku Sian Wan Peng tiba-tiba terjatuh sebuah benda, sekiru diam-diam aku ambil benda tadi ternyata bukan lain adalah kitab pusaka payung sengkala, aku jadi kegirangan setengah mati, diam-diam aku segera ngeloyor pergi dari situ. Mendadak terdengarku hang-hang berteriak sedih, sambil menangis terseduh-seduh ia putar badan dan berlalu dari tempat itu dengan cepatnya. Dalam pada itu Lam Kong Pak pun jadi menyadari dan paham kembali apa yang sebenarnya sudah terjadi antara ibunya dengan perempuan naga pengasingan ku hang-hang di masa yang silam. Tetapi ia pun merasa bahwa di pihak ibunya juga ada kekeliruan sebab bukan saja ia telah mencuri kitab pusaka tersebut bahkan menghantamnya pula ke dalam jurang sehingga membuat dia harus menanggung sengsara selama sepuluh tahun. Setelah urusan jadi beres, Chiu Hujian serta Tong Hujian pun segera mohon diri dan berlalu dari situ. Sepeninggalnya mereka berdua. San Hons yang menghela napas panjang dan berkata kembali. Ibu juga menyadari bahwa di dalam persoalan ini tindakan ku agak kelewat batas, Seandainya perkataan ku hang-ho-ok setiap kali berjumpa tidak sekotor dan serendah itu, ibu pun sudah bersiap sedia untuk minta maaf kepadanya. Mama karena kejadian itu Sin Wan Peng, pasti sudah ribut dan bentrok dengan si naga pengasingan kemudian apakah ia telah meninggalkan perempuan itu. Tidak ia tidak pergi meninggalkannya cuma tidak lama kemudian Sin Wan Peng telah lenyap tak berbekas. Lalu siapakah manusia berkerudung yang telah bertarung melawan Sian Wan Peng itu? Pada waktu itu aku tak dapat melihat hout wajahnya dengan jelas, sudah tentu aku pun tidak tahu siapakah dia, Tetapi yang pasti ilmu silat yang dimiliki manusia berkerudung itu sangat lihai dan tidak berada di bawah Sian Wan Peng, Aku hanya melihat ia memakai jubah panjang. Terbuat dari kain kasar dan berdandan seperti orang dewasa. Satu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benak lemkong Pak Ia teringat kembali akan si kakek Dusun yang pernah memberi petunjuk kepadanya sewaktu berada di loteng rumah makan. Berpikir demikian, dia pun segera menyampaikan apa yang dipikirkannya itu kepada ibunya. Sun Hans yang berpikir sebentar, kemudian menjawab, Jago lihai kelas satu yang seringkali suka memakai baju kasar dan berdandan seperti orang desa pada masa itu. Hanyalah Wu Im Tui Guat atau Sia Wan Hitam mengejar rembulan Oe Ichi Ho seorang, Tetapi dia adalah sahabat karib dari Ko Hang Hang suami istri tentu saja tak mungkin kalau sampai bentrok dan tarung melawan Sian Wan Peng. Kalau memang bukan dia yang telah mencelakai Ko Hang Hang suami istri, kenapa hingga kini ia tak pernah munculkan diri? Mungkinkah si manusia tembaga yang membawa senjata payung sengkala itu adalah diadirinya? Lam Kong Pak memukakan kecurigaannya. Ah 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 ah, tidak mungkin teringat bahwa Go An Ing Cheng KHI yang dilatih olehnya telah berhasil kau tiup masuk ke dalam tubuh, Tentu saja kepandayan yang dilatih selanjutnya belum akan mencapai kesempurnaan, Lagipula kedasyatan serta kelihayan dari ilmu silat yang dimiliki manusia tembaga yang membawa senjata payung sengkala itu mungkin tidak berada di bawah kelihayan dari si kakek ombak. Menggulung LBU rasa mungkin dia adalah siawan hitam pengejar rembulan OEI CIHU. Dua orang manusia lembaga yang lain mungkin kehayahku serta guruku. LBU sendiri juga dibikin bingung dan tak habis mengerti oleh persoalan ini, menurut keadaan yang seharusnya kedua orang manusia tembaga itu sepantasnya kalau ayah serta gurumu, tetapi setiap mereka berusaha untuk menghindari pertemuan dengan kita, entah apa sebabnya. Andai kata kedua orang manusia tembaga itu adalah ayah serta suhu, maka kita bisa membuktikan bahwa tenaga luakang yang mereka miliki telah mendapat kemajuan yang amat peset, Lagipula mereka selalu berada bersama-sama si manusia tembaga yang membawa senjata payung sengkala itu, jangan angan kepandayan mereka adalah didapatkan dari manusia tembaga tersebut. Aku pun berpikir demikian, tetapi entah siapakah si manusia tembaga itu kata Sun Hon Siang. Payung sengkala sebenarnya adalah milik Ku Hang Hang, kenapa bisa terjatuh ke tangannya. Tanda petik. Kalau didengar dari nada suara Ku Hang Hang, agaknya ia tahu siapakah sengkala dari perkumpulan Liu Maopang. Sun Hon Siang termenung dan berpikir sejenak kemudian katanya, menurut pendapat ibu mungkin dia adalah Sian Wan Peng yang telah lenyap peluhan tahun berselang. Apa mungkinkah dia kenapa rambutnya jadi hijau? Inilah persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh Ku, tetapi kalau dilihat dari peraturan perkumpulan Liu Maopang yang dapat merubah rambut para anggotanya jadi berwarna hijau. Rasanya kalau Sian Wan Peng bisa memiliki rambut hijau bukanlah suatu kejadian yang aneh, hanya saja kenapa ia berbuat jadi begini rupa. Itulah yang membuat orang tidak habis mengerti. LBU kali ini siapakah yang telah menolong kalian berempat? Tiba-tiba Lem Kong Pak bertanya. Oh, itulah hasil perbuatan dari si manusia tembaga, tetapi sepanjang waktu ia tak pernah mengucapkan sepatah katapun, oleh sebab itu ibu pun tidak tahu siapakah dia. Ditinjau dari lempengan tembaga yang berserakan di dalam liang, aku lihat di dalam bentrokan kekerasan barusan si manusia tembaga itu telah menderita kerugian. Mungkin kedua belah pihak sama tidak berhasil memperoleh peruntungan apa-apa, sebab itu yang kalah adalah si manusia tembaga. Si kakek ombak menggulung tidak nanti akan melarikan diri. Demikianlah, di kota yang terdekat ibu dan anak berdua tidak berhasil menemukan peligong bertiga, karena itu mereka segera berangkat menuju ke kota Lokyang. Ketika tiba di kota Kacil Peksi di sebelah selatan Lichiu, tiba-tiba San Hong Xiang berkata, Pak Jie Mari Kau bermalam di sini bagaimanapun juga beberapa orang gadis itu ditemani oleh Xiang Hong Ca serta Pek Seligong rasanya tak mungkin mereka jumpai marah bahaya. Setibanya di dalam kota, mereka berdua mencari sebuah rumah makan dan memesan sayur dan arak serta bersantap terdengar, Leng Kong Pak berkata, Mama, di kolong langit dewasa ini adakah jago lihai lain yang lebih dasyat daripada si kakek ombak menggulung serta manusia tembaga yang membawa payung sengkala itu? Kalau angkatan yang lebih tua aku kurang lebih tahu, sahut Sun Hong Xiang. Tetapi kalau siawan hitam pengejar rembulan Oe Ichi Ihu masih hidup di kolong langit, mungkin saja. Tanda petik. Berbicara sampai di sini, mendadak Sun Hong Xiang merandek sejenak. Dengan ilmu menyampaikan suara ujarnya kepada si anak muda itu Pak Jie Coba kau lihat pelayan ini mirip siapa. Leng Kong Pak berpaling dan segera memperhatikan seng pelayan itu, segera dirasakannya raut wajah orang itu seperti dikenal olehnya, jantungnya segera berdebar keras, ia merasa bahwa si pelayan tersebut sangat mirip dengan tiat Pak Teng si bangku besi Oh Buike. Coba kau menoleh ke samping dan perhatikan wajah Chiang Kwee Sian Seng tersebut, lihatlah dia mirip siapa kembali Sun Hong Xiang berbisik lirih. Leng Kong Pak menoleh ke arah meja Chiang Kwee, hatinya segera bergetar keras, bukankah orang itu adalah Hak Teng Tui Tun si lampu hitam pengejar nyawa Leng Ching Jiu? Sinar mati mereka dengan cepat menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu titik. Amboi terlihat tiat saw ko si sapu baja kin klu, bu siang tu si golok tanpa tandingan hangguan pet pitlui kong malaikat guntur si Epo Itiu serta si An Binelo Oco si kakek mo yang berwajah kepiting pit hao o sekalian dengan menyaru sebagai pelayan, koki dan pembantu dapur telah hadir semua di sana. Pak Jie kembali Sun Hong Xiang berbisik. Gembong-gembong iblis itu tak mungkin membuka restoran di tempat ini, jelas kehadiran mereka di tempat ini mempunyai rencana tertentu. Jangan angan di dalam sayur dan arak telah mereka campuri dengan racun, Lemkong tak mengemukakan kecurigannya. Aku telah memasukkan obat penawar racun di dalam sayur serta arak ini, sekalipun sudah mereka kasih racun juga tidak mengapa, entah permainan setan apa yang sedang mereka persiapkan. Aku rasa di dalam sayur tentu sudah dicampuri racun, mari kita berpura-pura keracunan hebat dan roboh di atas meja, coba lihat apa yang hendak mereka lakukan. Setelah berkata demikian, kedua orang itu segera pura-pura keracunan dan roboh di atas meja, sementara sepasang matanya diam-diam mengawasi gerak-gerik gembong-gembong iblis itu. Sedikit pun tidak salah, ketika menjumpai mereka berdua roboh tak sadarkan diri, kalangan gembong iblis itu segera meninggalkan tugasnya masing-masing, melepaskan penyaruan dan seorang demi seorang lenyap dari tempat itu. Lama sekali lemkong pak berdua menanti, namun tiada reaksi atau gerak-gerik apapun yang terjadi, hal ini mencengangkan hati mereka segera pikirnya, jangan-jangan mereka telah melepaskan kami ibu dan anak dua orang. Belum habis singatan tersebut berkelebat lewat di dalam benaknya, tiba-tiba dari luar pintu berjalan masuk dua orang. Seorang tersebut perawakan tinggi kurus bagaikan bambu, berjalan sempoyongan seolah-olah ia bakal roboh kalau. Terhembus angin sebuah kantong uang tergantung di atas peung-ungnya. Sedang orang kedua berperawakan tinggi besar dengan kepala besar bagaikan berigo, berpinggang kasar, mereka bukan lain adalah herian siang-sat sepasang malaikat dari Ihetlan. Jaya terdengar sengsie boh si catatan mati hidup peboh berseru. Ini hari adalah tanggal ganjil atau tanggal genap. Toa ya sahut heksimuang we cepat. Tanggal genap atau tanggal ganjil adalah sama saja, pokoknya menurut peraturanmu pada tanggal ganjil tak akan mengundang orang makan, sedang tanggal genap orang lain yang mengundang kita. Jaya lalu bagaimana dengan peraturanmu? Tanda petik. Bagaiku setiap tanggal ciak gue e cap go tak pernah mengundang orang makan, sedang hari-hari yang lain hanya makan bila dijamu orang lain. Titik. Wah ah ah kalau begitu kita setali tiga uang, lalu siapa yang mengundang kita hari ini? Kali ini seharusnya tiba giliran dari Toa ya untuk mengundang makan bukan sahut uang me berhati hitam cepat. Begitupun baiklah tempo dulu aku Toa ya memang ada maksud menjamu dirimu, tetapi Jaya telah keburu membayarnya maka kalau diingat-ingat aku si Toa ya jadi tak enak hati terhadap orang lain. Kita memang memakai segala macam peraturan busuk masa terhadap orang sendiri pun juga begitu malu bukan? Toa ya kau memang berpandangan lebih terbuka, silahkan pesan sayur seru heksimuanguai. Si catatan mati hidup ambil keluar pit serta selembar kertas, kemudian menulis beberapa patah kata di atas kertas tadi, selesai menulis lantas ujarnya. Jaya aku masih teringat selama beberapa hari belakangan ini kau sakit perut dan berak menkret terus. Tidak salah tempo dulu terlalu banyak makan makanan yang berminyak maka perutku ada sakit terus. Mendengar perkataan itu aja si catatan mati hidup kontan berubah menjadi berseri. Jaya katanya. Kita toh mempunyai hubungan yang sangat terat sekali melebih hubungan kita terhadap siapapun, bukan begitu? Nah unjuk menunjukkan perasaan khawatir serta perhatian dari aku si Toa ya terhadap diri Jaya, maka kalau memang selama beberapa hari ini karena terlalu banyak makan makanan yang berminyak sehingga membuat Jaya sakit perut dan menkret-menkret, lebih baik kali ini kita ganti macam sayur lain saja. Sengaja kupilihkan yang berjenis ringan begitu setuju. Bukan. Titik. Heksimuangwee tau kalau ia tertipu, kertas catatan tadi segera direbut dan dibaca isinya. Babi panggang memang lezat tapi terlalu banyak lemak kepiting dan udang goreng wangi sedap dirasa tapi berminyak tau tempe dan sayur asem memang segar tapi kurang cocok di lidah, maka lebih baik dikirim semangkok kuah saja. Air muka Heksimuangwee yang putih seketika berubah hebat, serunya. To'aya, kau. Tanda petik. Dengarkanlah maksud hati To'ayamu. Aku bermaksud baik kepadamu sebab makanan itu jauh lebih baik daripada To'aya suruh kau makan yan oh atto hyesit nanti. Kau bisa menkret lagi titik. Bicara sampai di sini ia berteriak namun tak seorang pun yang menyahut, akhirnya habislah sudah kesabaran sengsi boh si catatan mati hidup, omelnya, sebenarnya apa yang sudah terjadi coba ku tengok ke bawah. Sebentar si catatan mati hidup turun ke bawah kembali ia naik ke loteng sambil membawa selembar kertas, katanya. Jaya, semua orang yang berada di dalam rumah makan ini telah roboh tak berkutik karena jalan darahnya tertotok. Siapa yang telah melakukan hal ini seru Heksim Wangwe dengan hati bergetar keras. Coba kau lihat seru si catatan mati hidup sambil langsurkan kertas yang dibawa tadi ke tangannya. Heksim Wangwe menerima kertas tadi dan dibaca isinya, kemudian ia berkata. Semua orang yang berada di dalam rumah makan ini telah ditotok jalan darahnya oleh dua orang anggota perkumpulan Liok Maopang, semua uang yang ada dirampok habis-habisan lalu mereka minum sampai mabok, kalau begitu orang yang dimaksudkan pastilah pria wanita yang mendengkur di atas meja itu. Si hartawan berhati hitam ini segera tertawa seram, ujarnya lebih jauh. Toa ya, mari kita jagal dulu kedua orang sampah masyarakat ini kemudian baru kita bicarakan kembali. Telapak tangannya laksana golok segera dibabat ke atas batok kepala lem kompak berdua. Tunggu sebentar diiringi suara bentakan keras, kedua orang itu segera meloncat bangun dari tempat duduknya. Hei Tian Xiang saat sepasang malaikat dari Hei Tian Tertegon mendengar bentakan itu, tatkala mengetabui siapakah kedua orang itu segera serunya hampir berbareng, oh oh kiranya majikan berdua. Sun Han Xiang mengambil kertas tadi untuk dibaca isinya, kemudian ia berkata, kemungkinan besar gembong-gembong iblis itu telah melarikan diri semua hampir saja kalian berdua digunakan tenaganya orang lain begitu masih tidak mengerti keadaan huuuuh ayoh cepat kejar. Hei Tian Xiang saat segera membebaskan jalan darah dari semua orang yang tertotok di dalam rumah makan itu, kemudian mengundurkan diri. Terdengarlah jauh beberapa ali dari tempat itu berkumandang datang suara drapan kaki kuda yang amat santar. Lam Kong Pak serta Sun Han Xiang segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling top untuk melakukan pengejaran, tidak lama kemudian beberapa ekor kuda itu berhasil disusul oleh mereka. Terlihatlah beberapa orang gembong iblis itu sambil melarikan kudanya kencang-kencang, dalam gepitan masing-masing orang mencekal seorang korban yang berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Lam Kong Pak segera enjotkan badannya meluncur ke depan dengan gerakan yang lebih cepat sambil menghadang jalan pergi. Beberapa orang itu hardiknya keras-keras berhenti. Keenam ekor kuda jempolan itu meringkik panjang berulang kali, dengan cepat, mereka menghentikan larinya. Sementara itu tak kalah keempat orang gembong iblis yang berada di atas punggung kuda, setelah melihat orang yang menghadang ialan pergi mereka bukan lain adalah Lam Kong Pak serta Sun Han Xiang, diam-diam hati mereka terasa tercekat. Kiranya orang-orang yang berada di dalam kempitan mereka bukan lain adalah Pek Seligong, Xiang Hang Tai, Elo Oliang Jin Xiang Gyo Berdarah Ye Oetin, Kou Liap serta Pek Li Xiang. Menurut keadaan yang semestinya, dengan kepandaian silat yang dimiliki ke enam orang itu tak mungkin kalau mereka sampai tertawan di tangan gembong-gembong iblis itu, lalu apa yang sebenarnya telah terjadi? Kiranya ketika mereka berenam sedang masuk ke dalam sebuah rumah makan untuk menang sal perut, enam orang gembong iblis yang telah menguntil diri mereka sejak tadi segeri menyerbu ke dalam rumah makan itu dan merobohkan seluruh pelayan dan penghuni yang ada di sana. Kemudian mereka menyaruh sebagai pelayan dan mencampuri makanan yang dihidangkan dengan obat pemabok. Ketika Lem Koak Pak serta ibunya mampir di rumah makan tadi, keenam orang jago itu telah terbokong dan keenam orang gembong iblis tadi sudah siap meninggalkan tempat itu, menyusul Hietian Xiang Set pun datang ke situ. Maka muncullah siasat keji meminjam golok membunuh orang untuk melenyapkan Lem Koak Pak berdua. Dalam pada itu, meskipun keenam orang gembong iblis tersebut telah sadar bahwa mereka bukan tandingan si anak muda itu, tetapi disebabkan dalam kempitan mereka terdapat sandra yang cukup ampuh, maka tak seorang di antara mereka yang merasa jari. Terdengar Sun Hong Xiang dengan suara keras membentak. Leng Chin Chiu cepat melepaskan orang itu, Elo Sun dengan mengingat hubungan kita di masa lampau untuk kali ini suka melepaskan sebuah jalan hidup kepadamu. Hek Teng Tui Hun si lampu hitam pengejar nyawa Leng Chin Chiu tidak menjawab, ia melirik sekejap ke arah rekannya Siabin Lo O Chou si kakek mo yang berwajah kepiting Pit Hao. Terdengar gembong iblis itu tertawa seram, ujarnya dengan nada mengejek. Tidak sulit kalau inginkan orang-orang ini, silahkan datang berkunjung ke markas besar perkumpulan Liok Maopang kami. Apakah kalian semua tidak pingin hidup bentak Lem Kong Pak dengan gusar? Heeh, heeh, selembar nyawa ditukar dengan selembar nyawa, siapapun tidak merasa dirugikan. Ancaman ini ternyata cukup ampuh, Lem Kong Pak serta Sun Hons yang benar-benar tak berani bertindak secara sembarangan lagi. Sementara itu Pek Ligong telah mendusin dari pingsannya, ia segera berteriak keras. Kalian jangan sudi mendengarkan gertak sambal mereka, silahkan kalian turun tangan selekasnya, aku tanggung ia tak akan berani mengganggu seujung rambut kamipun. HMM kau tak usah bermimpi di hari siang berlong, jengek hekteng tuihun sambil menotok jalan darahnya. Kalau kalian berani turun tangan, maka tak seorang pun di antara mereka yang bakal hidup. Engcing C.I.O.E. bentak Lem Kong Pak keras-keras. Sekalipun kalian membinasakan mereka tidak lebih jiwa mereka bakal melayang. Tetapi kalian titik HMMM aku hendak menggunakan care penyiksaan yang paling kejam untuk menyiksa dirimu, agar kalian mati secara perlahan-lahan dan merasakan penderitaan yang paling hebat. Kawanan iblis itu segera tertawa dingin tiada hentinya, tak seorang pun yang menggubris ancaman tersebut. HMMM pernahkah kalian dengar akan siksaan air garam dicampur dengan merica seru lem kompak kembali? Belum pernah ku dengar akan care penyiksaan semacam ini. Siapin lo oco si kakek mo yang berwajah kepiting dengan cepat berseru. Tunggu sebentar. Lem kompak segera menyilangkan telapak tangannya di depan dada, serunya dengan suara berat. Apakah kalian siap sedia untuk beradu jiwa dengan kami? Kecuali kalau kau sudah tidak maui jiwa ke enam orang ini lagi. Mendadak terdengar suara tertawa cekikikan berkumandang memenuhi angkasa, si pencuri sakti pek, kligong tau-tau sudah mebebaskan diri dari pengaruh. Totokan dan ngeloyor turun dari kempitan siapin lo oco si kakek mo yang berwajah kepiting. Makhluk jelek tua, serunya, kali ini adalah enam lawan lima, kami telah untung satu lagi. Tanda petik. Wajah si kakek mo yang berwajah kepiting yang pada dasarnya sudah merah, kini berubah semakin tak sedap dipandang lagi. Sementara itu pek, kligong telah membisikkan sesuatu di sisi telia galem kongpak. Setelah mendengar bisikan tadi air mukasi anak muda itu segera berubah jadi berseri-seri. Sedangkan pek, kligong bagaikan tiada suatu persoalan apapun segera berjalan ke arah samping. Lem kongpak pun segera berkata, Aku hendak memberitahukan satu persoalan yang maha besar kepada kalian, harap kalian bisa mempertimbangkannya sendiri. Sudah kau tak usah banyak bacot lagi, enam ditukar dengan lima, itu pun tidak terlalu rugi bagi kami. Jangan terburu nafsu dulu, coba dengarkan dulu perkataanku. Bicara sampai di sini ia melirik sekejap ke arah pek, kligong tampaklah si pengemis tua itu sambil bergendong tangan berjalan pulang pergi di sekitar situ, sorot matanya memandang ke atas seakan-akan sedang menikmati indahnya rembulan. Tahukah kalian siapakah sebetulnya pangcu dari perkumpulan bulu hijau? Kalau kalian tanya lem kongpak, pertanyaan ini memang mengandung daya tarik yang sangat kuat, sebab bagi anggota perkumpulan bulu hijau. Jangan dikata siapakah pangcunya mereka tak tahu, sekalipun hu pangcu wakil ketua pun tak ada yang tahu. Siapin lo acu si kakekmu yang berwajah kepiting segera berseru, apakah kau tahu? Pun jen sudah tentu tahu andai kata ku ucapkan keluar nanti kalian pasti akan merasa amat terperanjat sekali. Mendengar perkataan semua gembong iblis tersebut segera pusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan. Sudahlah, percuma ku katakan keluar, seru lem kongpak. Bagi kalian tahu atau tidak adalah sama saja sedikit pun tak ada artinya. Siapin lo acu si kakekmu yang berwajah kepiting pit hao yang dipermainkan oleh si anak muda itu segera tertawa dingin tiada hentinya. Heeh titik heeh heeh, kau tak usah ngacu belo yang tidak karuan siapa yang tidak tahu bahwa kau pun tidak mengerti siapakah pangcu kami. Harap kalian dengarkan baik-baik dia adalah salah seorang jago bulim yang paling lihai di kolong langit tempo dulu. Kawanan iblis itu cepat-cepat pasang telinga dan mendengarkan dengan penuh seksama. Dalam pada itu lem kongpak dapat menyaksikan adanya sesosok bayangan manusia sedang berkelebar turun dari balik lambung kuda lawan, diam-diam ia merasa amat kagum. Maka untuk lebih menarik perhatian para gembong iblis itu, terlaknya keras-keras, sebetul nfa kalian mau mendengarkan atau tidak? Tanda petik. HMM jengek lengcing ciu sambil mendengus dingin. Kalau kau tahu siapakah pangcu kami, mengapa tidak kau utarakan sedari tadi? Tatkala lem kongpak menyaksikan peligong sambil bergendong tangan telah balik ke sisinya, tahulah ia bahwa permainan setannya sudah selesai dilakukan segesa terlaknya. Kalian harus mendengarkan dengan jelas dan penuh perhatian, sebab aku tidak akan mengulangi untuk kedua kalinya. Baru saja perkataan terakhir diucapkan mendadak terdengar suara benturan keras berkumandang tiada hentinya. Blu-uk-blu-uk-blu-uk kawanan iblis itu sama-sama roboh terjengkang dari atas pelana kudanya, sedangkan siang hangtai, si malaikat raksasa L. O. Liangjin serta ketiga orang gadis lainnya setelah menghadiahkan sebuah pukulan dasyat ke atas tubuh beberapa orang iblis itu segera berkelebat sejauh satu tombak dari tempat semula. Sedangkan para iblis itu setelah termakan pukulan dasyat, pelanannya patah dan mereka terpelanting jatuh ke atas tanah. Kiranya dikala bergendong tengah menikmati rembulan tadi secara diam-diam si pencuri sakti Pek Ligong telah mengeluarkan kesaktiannya untuk membebaskan jalan darah mereka. Sesudah menderita kerugian, kawanan iblis itu tak berani beraya lagi sambil meloncat bangun dari atas tanah segera melarikan diri terbirit-birit dari situ. Menyaksikan kesemuanya itu sambil tertawa Sanhons yang lantas berkata. Peligong sungguh tak nyana kepandayan yang mahasakti itu telah berhasil kau latih hingga mencapai kesempurnaan, andai kata hari ini tiada kau yang menggunakan gerak aneh untuk kebut kemenangan, entah bagaimanakah kita mesti membereskan persoalan ini. Setelah merandek sejenak, sambungnya, EEI, pencuri tuajin som sisik naga berusia 10 ribu tahun masih ada separuh, sedangkan di sini cuma ada tiga orang gadis bagaimana baiknya sekarang? Tidak menjadi halangan biarlah mereka kerjakan sekali lagi, untung bocah-bocah itu masih perawan semua, walaupun tenaga dan kekuatannya sudah agak berkurang tapi tak jadi soal. Sanhons yang pun lantas menceritakan pula kehadiran ketiga orang manusia tembaga itu, selesai bercerita katanya lebih jauh. Selama Kuntun Syuyo si kakek ombak menggulung tidak dibasni, selamanya pula kita tak berhasil mengungkap wajah yang sebenarnya dari pangcu perkumpulan bulu hijau, aku lihat selama perkumpulan liok maopang belum terbasni ketiga orang manusia tembaga itu pun tak akan menjumpai kita dengan wajah yang sebenarnya. Kalau ditinjau dari lempengan tembaga yang berserakan dalam liang kemungkinan besar manusia tembaga itu telah terluka, kita harus mencari jejak mereka di sekeliling tempat ini. Aku pikir ketiga orang manusia tembaga itu tentu menyembunyikan diri pula di sekitar markas besar perkumpulan liok maopang. Tentang persoalan itu rasanya tak usah terlalu kita ributkan, kata Pek Ligong. Menggunakan kesempatan yang sangat baik ini kita mesti menciptakan suatu kepandayan yang mahasakti bagi. Si bocah cilik itu hanya berada dalam keadaan yang ampuh saja kita baru punya jaminan menang bila berjumpa kembali dengan beberapa orang gembong. Iblis itu Sun Hons yang bukannya aku si pencuri tua sengaja mengganggu kegembiraanmu, sekarang di antara kita beberapa orang semestinya bocah cilik itulah yang pantas memimpin kita. Hanya mengandalkan ilmu silat belakang kadangkala masih bisa menderita kerugian besar, contohnya saja kejadian yang kalian alami barusan, bukankah karena kurang cerdik maka kalian jatuh kecudang di tangan orang lain. Sudahlah, kau tak usah memaki orang lagi kita toh sudah cukup dibikin menderita karena persoalan itu. Ayoh berangkat lebih baik kita sempurnakan dahulu putra mustikamu itu. Berangkatlah beberapa orang itu memasuki kota Iksiu setelah mencari rumah pengicapan ketiga orang gadis itu segera dikirim masuk ke dalam kamar lemkongpak. Tetapi pada saat itulah dua sosok bayangan manusia lain telah mendahului mereka masuk ke dalam kamar lemkongpak dan menyembunyikan diri sebaik-baiknya. Sun Hans yang terdengar pek ligong memperingatkan kali ini kau harus bertindak lebih hati-hati, jangan sampai ketangkap lagi oleh si kakek ombak menggulung sehingga mesti menanggung akibat yang fatal. Tanda petik. Eeei pencuri tua, kau tidak takut lidahmu jadi busuk karena mengucapkan kata-kata semacam itu maki Sun Hans yang sambil tertawa. Dalam pada itu suasana dalam kamar lemkongpak gelap gulita, karena mereka merasa malu maka tak seorang pun yang berani memasang lampu. Tetapi justru disebabkan karena persoalan inilah telah mengakibatkan suatu kejadian yang tragis. Sema atara itu lemkongpak telah naik ke atas pembaringan, lalu bertanya siapa duluan. Aku duluan mendadak terdengar bisikan lirih berkumandang dari dalam kamar. Lemkongpak segera memeluknya kencang-kencang dan menempelkan bibirnya ke atas bibir lawan, air liur yang wangi pun segera mengalir masuk ke dalam mulut si anak muda itu dan mengirimnya turun ke arah dalam pusar. Setengah perminum teh kemudian pekerjaan telah selesai, gadis itu pun turun dari atas pembaringan kedua. Seru lemkongpak. Belum habis ia berseru kembali seorang gadis telah naik ke atas pembaringan, lemkongpak pun tidak tahu siapakah dia tetapi ketika badannya dipeluk segera terasalah tubuh lawannya padat berisi terutama payudaranya yang montok dan memantul empuk. A-a-a-ah dia pastilah yeo etin pikir si anak muda itu. Ia pun tempelkan bibirnya ke atas bibir lawan, mendadak si anak muda itu rasakan gadis itu menghantarkan ujung lidan hia masuk ke dalam bibir diikuti suatu cairan yang wangi dan berbau aneh mengalir masuk ke dalam tenggorokannya. Seketika itu juga ia rasakan tubuh gadis dalam pelukannya berubah jadi panas membara, bahkan nampak agak gemetar. Lemkongpak yang menghadapi kejadian seperti ini jadi tertegun, pikirnya, kenapa keadaan nci yeo e pada hari ini agak sedikit tidak beres apakah ia tak sanggup memusatkan perhatiannya dan menahan emosi sehingga terpergaruh oleh napsu birai? Baru saja ingatan tersebut berkelebat lewat dari benaknya, tiba-tiba lemkongpak merasakan munculnya segulung hawa panas yang sangat aneh dari dalam tantian mengalir ke seluruh penjuru badan napsu birahi segera berkobar memenuhi benaknya dan terasa amat sulit untuk dikendalikan lagi. Ia jadi terperanjat cepat-cepat seluruh perhatiannya dipusatkan jadi satu dan berusaha keras untuk memadamkan napsu birahi yang semakin berkobar itu. Siapa tahu hawa panas yang membakar tubuhnya itu bukannya berkurang sebaliknya malah semakin bertambah lipat ganda, seluruh tubuhnya terasa mulai tegang terutama sekali alat kelaminnya yang terasa aneh sekali bulu. Kuduknya pada bangun berdiri. Lama-kelamaan ia tak kuasa menahan diri, dipeluknya tubuh lawan yang padat berisi itu sekencang-kencangnya napsu. Birahi yang berkobar sudah sulit dikendalikan lagi, pertahanan tubuhnya semakin mengendor dan lemah sedang kesadaran dan ingatannya makin kabur. Diam-diam mereka sama-sama mendengus di dalam hati mereka tahu kalau seorang di antara mereka sedang bercumbu rayu dengan lem kompak di atas ranjang, meskipun dalam hati merasa tak amat senang hati, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang sudi buka suara lebih dahulu, sebab mereka takut gegengsinya merosot. Waktu berjalan dengan lambat sekali seolah-olah jalannya siput yang mendaki gunung, kurang lebih setengah jam kemudian di atas pembaringan sudah tak kedengaran suara lagi. Yang tersisa di ruangan itu hanya dengusan napas berat dari lem kompak yang kehabisan tenaga, dia merasa lelah sekali. Akhirnya ketiga orang gadis itu tak bisa menahan sabar lagi mereka saling satu sama lainnya, diikuti Culiap berseru setelah merabat peli Hiang. Eee kau adalah... Tanda petik. Aku ada Hiang Muai, dan kau aku adalah Culiap. Culiap segera merabat tubuh Yewutin, lalu serunya. Kalau begitu engkau tentulah Enci Yew bukan? Sedikit pun tidak salah, lalu siapakah orang pertama yang turun tangan lebih dahulu? Kami belum mendapat giliran jawab pekli Hiang maupun Culiap hampir berbareng. Belum mendapat giliran Yewutin Dambiam tertawa dingin, pikirnya. Heee heee heee, rupanya kalian berdua akan membohongi diriku secara mentah, huuu kalau belum mendapat giliran lalu siapakah yang telah kekerjaan lebih dahulu tadi bukan kamu berdua yang bekerja lalu siapa lagi? Dalam pada itu Culiap telah bertanya, Enci Yew engkau pasti sudah mendapat giliran bukan? Tidak aku sama sekali belum mendapat giliran sahut Yewutin setengah berteriak. Barusan aku masih mengira kalian berdua telah menyelesaikan tugas dengan puas. Dalam hati kedua orang gadis itu pun tertawa dingin tiada hentinya, pikir mereka di dalam hati. Huuh, bagaimanapun lagi orang yang usianya lebih besar sering sekali berlagak sok dan akalnya banyak sekali, kalau sudah mendapat giliran apa salahnya untuk berterus. Terang buat apa berbohong kepada kami sekalipun sudah. Bercumbu dan mencinta dengan dirinya juga tak jadi soal toh, yang penting harus mengaku begitulah ketiga orang itu segera saling menebak dan mencurigai satu sama lainnya. Sementara itu lemkongpak yang berbaring di atas pembaringan telah mendusin tatkala ditemuinya ia berada dalam keadaan telanjang bulat hatinya jadi terperanjat, pikirnya. Barusan agaknya aku mendapat suatu impian cabul yang mengerikan sekali, dalam mimpiku tadi seakan-akan aku sedang bermain cinta dengan seorang gadis. Ia segera merabai tubuh bagian bawahnya ketika merabai suatu lendir yang membasai seluruh bagian bawahnya, ia jadi tertegun bukti itu menunjukkan kalau ia telah melakukan hubungan senggama dengan salah seorang di antara ketiga orang gadis muda itu, tapi ia telah berhubungan dengan gadis yang mana. Ia tak ingin berpikir lebih jauh karena kejadian ini bila tersiar di luaran maka akan mendatangkan ketidakberuntungan bagi kedua belah pihak setelah mengenakan pakaian teriaknya. Enci Yeu, adik Yap Adik Hyang. Ketiga orang gadis itu segera memburu ke tepi pembaringan, tanya mereka dengan cepat, siapa sih orang pertama yang mendapat gilihan tadi? Aku tidak tahu. Lalu siapakah orang kedua? Tanya Yeu Tin. Aku tak tahu. Lam Kong Pak makin kebingungan tapi ia yakin bahwa barusan dirinya telah melakukan hubungan senggama dengan salah seorang di antara ketiga orang gadis itu hanya saja mereka tak ada yang berani mengaku. Dengan adanya penestiwa itu maka keempat orang itu sama-sama jadi tak senang hati, mereka saling menduga pihak lain. Sekarang mari kita mulai lagi, seru Yeu Tin kemudian, adik Yap kau maju lebih dulu. Juli Yap sangat tidak ingin, karena dia mengira dua orang rekannya telah mendahului dirinya, atau dengan perkataan lain mereka mendapat giliran lebih banyak dari dirinya, ternyata yang lain pun mempunyai pikiran yang sama. Selesai kesemuanya itu, lampu dipasang dan lem Kong Pak menatap wajah ketiga orang gadis itu dengan pandangan tajam. Pemuda itu berharap dari perubahan wajah ketiga orang darah tersebut ia berhasil menebak siapakah di antara mereka yang telah mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya. Lama sekali dia mengawasi wajah ketiga orang darah Ayu itu, namun tiada suatu tanda pun yang berhasil ditemukan olehnya, lama-kelamaan lem Kong Pak jadi kewalahan juga, sambil geleng kepala pikirnya. Pandai amat mereka berpura-pura dan berlagak pilon di hadapanku, sekalipun hubungan telah dilakukan bersama aku akan tetapi sikap mereka masih tetap tenang-tenang saja seakan-akan sama sekali tak terjadi sesuatu apapun, bahkan air muka pun sama sekali tidak berubah jadi merah. Walaupun dalam hati pemuda itu menaruh curiga yang amat sangat, tetapi tiada bukti yang berhasil didapatnya hal ini membuat lem Kong Pak pun tak bisa menentukan siapakah di antara ketiga orang gadis itu yang sudah melakukan hubungan dengan dirinya. Ye utin kah atau pekli hiang atau kah mungkin culiap yang sudah punya hubungan dengan diriku? Ia jadi ragu mungkinkah ia hanya bermimpi saja tapi cairan seperti lemdir yang melekat di tubuh bagian bawahnya membuktikan kalau ia telah melakukan hubungan seks dengan seorang gadis dan bukti itu tak bisa dibantah lagi. Setelah putar otak berferpikir keras namun tiada hasil apapun yang berhasil didapat, akhirnya pemuda itu mendengus dingin dan membatin di dalam hati. Sungguh tak tahu malu.bukan saja sudah mengadakan hubungan dengan diriku, bahkan untuk mengaku pun tak mau. Tentu saja perkataan semacam itu tak dapat diutarakan keluar, untuk sementara waktu masalah tadi hanya bisa disimpan di dalam hatinya saja. Oh, tanpa terasa tiga bulan sudah lewat dengan cepat, selama tiga bulan ini meskipun Lem Kongpak dan ibunya sudah beberapa kali mengunjungi markas besar perkumpulan Liok Maopang, tapi mereka tak berani melakukan bentrokan secara kekerasan karena kepandaian silat yang dimiliki kakek ombak menggulung masih belum ada orang yang mampu menandinginya. Lem Kongpak masih samar-samar pikirannya terhadap peristiwa yang telah terjadi tiga bulan berselang, karena ketiga orang itu sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Suatu hari rombongan pun dibagi menjadi dua bagian dengan tujuan melakukan pengintaian di sekitar gunung Hugeousan, mereka harus menemukan ketiga orang manusia tembaga itu untuk kemudian bersama-sama menyapurata perkumpulan bulu hijau. Lem Kongpak dengan membawa To Aleksin si malaikat bertangan raksasa Elo Oliang Jan serta Herian Xiang Chou sepasang manusia jelek dari Herian membentuk satu kelompok. Sedang Sun Hon Xiang dengan membawa Peligong, Xiang Hang Chai serta ketiga orang gadis lainnya membentuk satu kelompok. Setelah berpisah, Lem Kongpak dengan membawa anak buahnya melakukan pengintaian di sekitar gunung Hugeousan selama dua hari suatu malam. Tibalah mereka di dalam sepu ahas selat yang terpencil, dan dalam selat itu mereka temukan adanya asap yang mengepul ke angkasa. Sudah kalian lihat asap itu seru Lem Kongpak segera. Di dalam selat ini pasti ada orang yang tinggal di sini. Si Oya bagaimana kalau kita periksa ke situ perutku sudah terasa amat lapar seru si malaikat bertenaga perkasa cepat. Keempat orang itu segera meneruskan perjalanannya memasuki selat itu dengan melewati sebuah jalan kecil yang membentang di antara jepitan dinding tebing yang curam. Dan terjal sampailah mereka di dasar selat, tampaklah gumpalan asap itu bertembus keluar dari dalam sebuah gua. Dengan gesit dan sebat keempat orang itu segera menyebarkan diri bersembunyi di belakang sebuah batu besar di depan mulut gua lalu melongok ke dalam terlihatlah tiga orang manusia tembaga sedang duduk berkerumun di depan seunggokan kayu yang sedang memanggang kelinci. Melihat akan hal itu lemkong pak jadi kegirangan setengah mati, pikirnya, huuh, ini hari akan kulihat kalian mau lari kemana. Suasana hening untuk beberapa saat lamanya mendadak salah seorang manusia tembaga munculkan diri dari balik gua untuk mengumpulkan kayu bakar. Tiba-tiba, dari balik tumpukan batu cadas di samping gua mancul kembali seorang manusia tembaga, begitu kedua orang manusia tembaga itu saling berhadapan muka, si manusia tembaga yang berusaha munculkan diri dari dalam gua itu nampak berdiri tertegun. Terlihatlah manusia tembaga di balik batu cadas itu menggapai ke arahnya, namun tak sepatah katapun yang diucapkan keluar. Melihat gapayan tangan manusia tembaga itu segera berjalan menghampiri terdepak dan lenyap di balik batu cadas. Belah am, terdengar suara benturannya ring berkumandang datang dari balik batu, rupanya salah seorang manusia tembaga itu telah roboh ke atas tanah. Lemkong pak jadi terpanjat, pikirnya. Di dalam gua itu hanya ada tiga orang manusia tembaga, setelah satu keluar dari gua kenapa di sana muncul. Lagi seorang manusia tembaga rupanya barusan ada salah satu manusia tembaga yang roboh, apa yang sebetulnya telah terjadi. Setelah terjadi suara benturan keras tadi suasana pulih kembali di dalam kesunyian ketiga orang manusia tembaga itu sama-sama lenyap tak berbekas. Lemkong pak jadi curiga baru saja ia hendak melakukan pemeriksaan kebalik batu tersebut, tiba-tiba dari dalam gua muncul kembali seorang manusia tembaga. Terlihatlah manusia tembaga itu memandang sekejap sekeliling tempat itu lalu berjalan menuju ke arah tumpukan batu cadas. Mendadak dari tumpukan batu muncul kembali seorang manusia tembaga yang segera mengapai ke arahnya. Manusia tembaga itu tanpa ragu atau sanksi barang sedikit pun juga segera berjalan menghampiri rekannya itu, baru saja badannya lenyap di balik batu cadas itu kembali terjadi suara benturan keras berkumandang dari situ. Titik belahan seakan-akan ada seseorang yang roboh terjengkang di atas tanah. Aduh celaka seru lemkong pak di dalam hati, cepat-cepat ia anjotkan badan dan meluncur kebalik batu cadas tersebut. Terlihatlah olehnya dua orang manusia tembaga menggelepak tak berkutik di atas tanah, sedang salah satu manusia tembaga yang lain berdiri di sisi mereka sambil tertawa dingin tiada hentinya. Hehehe, 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 kalian berani memusuhi perkumpulan kami, LHMM terpaksa aku harus suruh kalian tidur satu musiman lagi. Lemkong pak tahu bahwa gelagat tidak menguntungkan ia segera membentak keras dan menubruk, ke depan, dengan kerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya ia melancarkan sebuah serangan dengan jurus ketujuh dari ilmu sakti payung sengkala. Menghadapi datangnya ancaman yang demikian dasyatnya itu, si manusia tembaga itu sama sekali tidak menghindar ataupun berkelit, dengan melancarkan pula sebuah serangan ia sambut datangnya ancaman itu dengan keras lawan keras. Bla-a-a-a-a-a-a-am, di tengah benturan keras yang membelah bumi, pasir debu beterbangan memenuhi angkasa tubuh kedua orang itu sama-sama tergetar mundur sejauh tiga langkah ke belakang. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah, mendadak manusia tembaga itu menyambar tubuh kedua sosok tubuh manusia tembaga yang lain dan kabur dari situ. Lemkong pak tentu saja tidak akan membiarkan lawannya merat dengan menggondol dua orang manusia tembaga itu, ia membentak keras dan melakukan tubrukan kembali ke arah depan. Sementara itu si malaikat bertenaga raksasa Elo Oliangjin sekalian sudah mendengar suara terjadinya pertempuran, mereka segera memburu ke situ dan menghalangi jalan perginya manusia tembaga itu. Menjumpai datangnya bala bantuan, si manusia tembaga itu tertawa dingin, ia tangkap kaki kedua orang manusia tembaga itu kemudian diayunkan ke muka dengan menimbulkan desiran angin tajam, tubuh Elo Oliangjin seketika terancam bahaya. Elo o tua, cepat mundur hardik lemkong pak. Ia menubruk ke depan dengan menggunakan gerakan tubuh yang lincah hasil pelajaran dari pekligong laksana kilat badannya menyusup ke depan dan melancarkan tiga buah serangan berantai. Tetapi si manusia tembaga itu bukanlah manusia sembarangan, bukan saja tenaga dalam yang dimilikinya amat dasyat bahkan jurus-jurus serangan yang dipergunakan pun aneh dan mahasakti, ditambah pula lemkong pak tidak berani menggunakan telapaknya untuk memukul miring tubuh kedua orang manusia tembaga itu, maka dalam hal serangan ia sudah menderita kerugian yang amat besar. Setelah bergebrak puluhan jurus, lemkong pak telah didesak mundur sejauh satu tombak lebih. Rupanya si malaikat bertenaga raksasa Elo Oliangjin merasa tidak puas dengan kehebatan lawannya, kembali ia menubruk ke depan dalam hati ia telah mengambil keputusan, sekalipun badan bakal kena digebuk ia harus berhasil mencengkeram si manusia tembaga itu. Belah am, pantatnya kontan kena dihantam keras-keras hingga terasa amat sakit sekali, kepalanya jadi pusing tujuh keliling dan matanya jadi berkunang-kunang, tapi ia cukup tangguh. Sekalipun sudah terhajar namun ia tak gentar, bukannya mundur dia malah maju ke depan dan mencengkeram lengan kanan si manusia tembaga itu. Kedua orang itu sama-sama memiliki tenaga raksasa yang mahadasyat, setelah saling membetot keadaan kedua orang itu tetap berada dalam keadaan seimbang. Si malaikat bertenaga raksasa segera membentak keras, kedua tangannya mencengkeram tubuh lawan kencang-kencang kemudian ditarik dengan sekuat tenaga. Jangan ditarik bentak lem kompak. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah si manusia tembaga itu merampas kembali manusia tembaga yang jadi rebutan kemudian putar badan dan kabur lagi. Berhenti. Baru saja si manusia tembaga itu meluncur sejauh 35 tombak dari tempat semula di hadapan mukanya telah muncul kembali seorang manusia tembaga. Lepaskan kedua orang manusia tembaga itu, terdengar manusia tembaga yang baru saja muncul itu membentak keras. Maka aku akan memberi sebuah jalan hidup bagaimu aku tahu siapakah kau. Kau tahu siapakah aku. HMM Pangcu dari perkumpulan Liok Maopang. Lam Kongpak segera ulapkan tangannya, Elo Oliangjin serta Herian Xiangcho segera mengiakan dan mengurung kedua orang manusia tembaga itu di tengah kalangan. Sedikit pun tidak salah terdengar Liok Maopangcu dengan suara keras. Tetapi, HMM sekalipun kau berhasil merampas kembali kedua orang manusia tembaga ini juga tiada gunanya mereka sudah terkena ilmu sihir Tong Binto Ahoat daripun Pangcu, di kolong langit dewasa ini kecuali pun Jien seorang tak ada orang lain yang sanggup membebaskan mereka. Aku tidak akan memperdulikan apakah mereka bisa dibebaskan atau tidak dari pengaruh ilmu sihirmu itu, yang penting lepaskan mereka saat ini juga mari kita bertempur dengan batas 10 gebrakan, siapa menang dia boleh bawa pergi kedua orang manusia tembaga itu. Liok Maopangcu segera melepaskan pakaiannya dan menaruh tubuh kedua orang manusia tembaga itu ke atas lantai. Begitupun baik juga, serunya. Mari kita tentukan menang kalah kita dalam 10 jurus, lihat serangan. Serangan ilmu telapatnya sepintas lalu mirip sekali dengan ilmu sakti payung sengkala tapi kenyataannya bukan ilmu ampuh tersebut, menghadapi serangan yang demikian dasyatnya itu bukan saja manusia tembaga itu tidak menghindar bahkan malah menyong sodege maju ke depan, ia sambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Belak aam, batu dan pasir berterbangan bagaikan hujan gerimis kedua orang itu saling berpisah dan masing-masing mundur tiga langkah ke belakang. Sekali lagi si manusia tembaga itu melancarkan serangan ternyata jurus serangan yang dipergunakan adalah ilmu sakti payung sengkala. Walaupun menggunakan jurus serangan yang sama tapi di dalam penggunaan orang ini ternyata jauh berbeda sekali, daerah seluas puluhan tombak di sekeliling kalangan pertempuran segera tertutup oleh desiran angin puyuh yang menderu-deru, pasir dan debu kembali berterbangan di angkasa. Kali ini tubuh liuk maopangcu tergetar mundur satu langkah lebih banyak dari semula. Mendadak terdengar suara bentakan keras berkumandang gegap gempita, kawanan iblis yang tergabung dalam perkumpulan bulu hijau sama-sama munculkan diri di tempat itu. Hu pangcu atau wakil ketua Go Hoa baksi daging lima warna segera memapak diri lem kongpak. Ha o bu siang si setan gantung hitam go jet menandingi alo o liang jin sedang suma ing serta lem he kou hek segera menghadapi herian siang cio. Bla aam. Bla aam, benturan-benturan nyaring berkumandang tiada hentinya memekikan telinga, Walaupun tenaga lewakang yang dimiliki liuk maopangcu masih kalah setengah tingkat dari manusia tembaga itu tetapi untuk beberapa saat lamanya ia tidak sampai menderita kalah. Sedangkan si daging lima warna setelah saling beradu tenaga sebanyak tiga kali dengan lem kongpak meskipun tubuhnya bergetar mundur sampai sejauh lima enam langkah tapi secara mati-matian ia bertahan terus dari posisinya saat ini. Sedang sisanya yang lain untuk sementara waktu pun berada dalam keadaan seimbang, mereka sama-sama berusaha bertahan dan mendesak lawannya. Luas lapangan di kalangan batu cadas itu tidak terlalu luas, setelah pertempuran berkobar maka kian lama orang-orang yang sedang bertempur itu kian menjauhi tempat di mana kedua orang manusia tembaga itu menggeletak. Lam kongpak merasa hatinya selalu cemas dan gelisah memikirkan keselamatan kedua orang manusia tembaga itu melihat pihak musuhnya terus-menerus mendesak dirinya ia jadi naik pita mendadak sambil mementak keras ia melancarkan kembali sebuah pukulan dasyat ke arah lawannya dengan jurusilmu payung sengkala yang disertai tenaga luakang sebesar sepuluh bagian. Belah am, terjadi ledakan keras di tengah udara, dengan sempoyongan ngkauho abak atau si daging lima warna mundur sejauh lima tombak dari posisinya semula, darah segar muntah keluar tiada hentinya dari mulutnya, jelas wakil ketua dari perkumpulan bulu hijau ini telah menderita luka dalam yang amat parah. Lam kongpak tidak menggubris keadaan musuhnya lagi, dia segera enjotkan badannya meluncur ke arah balik batu di mana kedua orang manusia tembaga tadi menggeletak. Tapi dengan cepat si anak muda itu berdiri tertegung dengan hati kaget, kiranya dua orang manusia tembaga yang semula masih menggeletak di tempat itu kini sudah lenyap tak berbekas. Dalam pada itu si manusia tembaga sedang bertempur melawan ketua dari perkumpulan Liok Maopang juga mulai tidak sabaran lagi, ia membentak keras dari sakunya mendadak dicabutnya senjata tajam payung sengkala yang diidam-idamkan oleh setiap umat bulim itu. Belah aam. Payung tersingkap lebar, cahaya merah yang amat tajam menyilaukan matu diiringi beribu-ibu bayangan hitam segera mengurung sekeliling tubuh Liok Maopang. Dengusan berat segera terdengar meluncur keluar dari mulut Liok Maopang cu, dengan sempoyongan ia mundur tiga langkah ke belakang jelas jago lihai ini sudah menderita luka dalam dadanya.